Hai sahabat drakor kita bertemu lagi untuk membahas 11 drama Gim Sonno yang recommended buat ditonton Yang pertama ada Startup yang tayang pada tahun 2020 Drama yang menceritakan kisah orang-orang di dunia perusahaan startup berlatar belakang di kawasan fiksi Korea Selatan Silicon Valley yang disebut Sandbox Gim Sonno berperan sebagai Han Ji Pyeong, seorang pemimpin tim di Seas Venture Capital Yang kedua ada Get the Ghost, tayang pada tahun 2019 Drama ini bercerita tentang Yoo Jung yang diperankan oleh Moong Young menjadi penyelidik kepolisian untuk mencari saudara kembarnya yang hilang Ia tidak selalu menikuti peraturan ketika ia benar-benar percaya dengan keadilan Ia bermitra dengan Gim Sonno yang berperan sebagai Gu Jisoo Yang ketiga ada Welcome to Weikiki 2, tayang pada tahun 2019 bergenre komedi Drama ini menceritakan tentang Lee Junki yang diperankan oleh Lee Gyeong Mencoba untuk menghidupkan kembali Wisma setelah mengalami kebangkrutan Gim Sonno berperan sebagai Chow Sik, teman SMA Junki yang berinvestasi di Wisma Weikiki Ia bermimpi menjadi seorang musisi Yang keempat ada drama You Dread Me Crazy, tayang pada tahun 2018 Drama ini bercerita tentang sahabat yang saling jatuh cinta Gim Sonno berperan sebagai Gim Neewon Seorang seniman, dia telah menjadi sahabat Jung Song selama 8 tahun Drama ini menguatkan jika antara lelaki dan perempuan tidak pernah ada sahabat yang murni Pasti akan ada kisah asmara di dalamnya Yang kelima ada 100 Days My Prince Yang tayang pada tahun 2018 Drama ini bercerita tentang istana kerajaan dan putra mahkota Lee Yul yang diperankan oleh Do Gyeong Su Yang mempunyai sikap dingin dan menuntut Gim Sonno berperan sebagai Jung Jong Yeh, teman sekaligus pengawal Lee Yul yang jatuh cinta pada Hong Sim yang diperankan oleh Nam Ji Han Yang keenam ada drama Your House Helfer Tayang pada tahun 2018 Drama ini bercerita tentang seorang pria yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga membantu mengatur rumah kehidupan dan hubungan orang-orang Gim Sonno berperan sebagai Jung Joon, dia adalah cameo di drama ini Yang ketujuh ada drama Fan Me In Your Memory Yang menceritakan tentang cerita cinta antara dua orang yang memiliki bekas luka emosional Dimana ingatan mereka bekerja secara berlawanan Gim Sonno berperan sebagai Song Wang Jin pada episode pertama Seorang aktor yang tertangkap dalam skandal kencan dengan Hai Jin setelah paparasi mengambil foto mereka di tempat parkir gedung Kwan Jin Yang kedelapan ada drama Two Cops Tayang pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 Drama ini bercerita tentang seorang detektif kriminal yang berpikiran tunggal Berdedikasi khusus yang menemukan dirinya memiliki jiwa seorang penipu yang licik Ia jatuh cinta kepada reporter pemula yang bersahaja Gim Sonno berperan sebagai Jang Gung So Bawahan dari Cha Dong Tak Yang diperankan oleh Joo Jong So Yang kesembilan ada drama Good Manager Tayang pada tahun 2017 Drama ini bercerita tentang dunia perkantoran Tentang seorang akuntan yang memberikan jasanya untuk para preman dan rentanir Gim Sonno berperan sebagai Sean Sang Tae Yang kesepuluh ada drama Strongest Deliverment Tayang pada tahun 2017 Drama ini bercerita tentang pekerja pengantar makanan di kedai Mi 88 Pekerja yang sudah lama bekerja dan bekerja dengan cepat Gim Sonno berperan sebagai Oh Jing Kyu Seorang anak hebol yang hobinya balapan mobil mewah dan tidak mempunyai pekerjaan Ayahnya menganggap jika ia pembawa masalah besar Karena kata-kata ayahnya ia pernah berusaha untuk bunuh diri Yang kesebelas berjudul One Night Two Days Tayang pada tahun 2007 Acara varietas realitas yang ditayangkan di KBS 2 Gim Sonno berperan sebagai anggota tetap di acara tersebut Inilah drama yang dibintangi Gim Sonno Jangan lupa untuk nonton dramanya Sampai jumpa di video berikutnya Selamat menikmati